Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi kecuali materi kita setelah kebibaran sebelumnya saya ucapkan minang aidin ulfaijin mohon maaf air dan batin baik eh materi kita untuk pekan ini itu bahas tentang geometri fraktal jadi seperti biasa sedikit teori menanggungnya fraktal kemudian nanti kita lanjut dengan prakteknya apa itu fraktal istilah fraktal ini diperkenalkan oleh benedek mandelbroth pada tahun 1975 dan merupakan penyimpunan dari beberapa teori fraktal sebelumnya kalau belum ada yang tahu apa itu istilah fraktal jadi fraktal itu sebetulnya bentuk geometri yang alami kalau yang seperti kita ketahui geometri itu lengkaran persegi panjang segi tiga segi empat ada suatu bentuk geometri lainnya yang sebutnya yang absurd acak jadi tapi dia bentuknya alami nah ini dikenal dengan istilah fraktal nah suatu objek yang memiliki dimensi kecil juga sebutnya fraktal kemudian ada lagi suatu objek yang tidak memiliki bentuk yang pasti atau formless tidak beraturan itu juga sebut kategori fraktal dan ada juga menyatakan suatu objek dasar pembentukan dari suatu model contoh-contoh dari bentuk suatu geometri fraktal seperti ini ini kalau nggak salah model dari benedek mandelbroth kemudian ini spear kemudian ini Mendeley bentuk bentuk inilah bentuk-bentuk fraktal contoh lainnya untuk bergeomentri fraktal adalah seperti ini bentuk-bentuk dari apa gugusan suatu gunung-gunung bukit-bukit atau bahkan pulau sendiri pulauan-pulauan itu bentuknya kan tidak pasti kan bentuknya enggak tiga-tiga tidak segi empat ataupun persegi ataupun lingkaran tidak tetapi dia bentuk ya ya alami ya seperti itu adanya atau bisa juga suatu bentuk rekursif ini pengulangan-pengulangan aja kalau diperhatikan bentuk yang besar ini sebetulnya sama dengan bentuk kecilnya jadi bentuk kecil terus-terus terus-terus membesar-besar jadi seperti sama bentuk yang sama untuk definiti fraktal sendiri adalah gambar yang dibanggirkan oleh komputer berdasarkan perulangan dalam fungsi matematika dengan cara mengulang pola yang sama dengan dirinya sendiri secara terus-terus jadi fungsi dipanggil si plus jadi kalau dalam perulangan karena si plus-plus misalnya N plus-plus terus mengulang dimasukkan rumus yang sama mengulang-ulang-ulang akhirnya membentuk satu bentuk yang yang sama tetapi ya fraktal itu istilah fraktal nah fraktal adalah sebuah pola di dalam pola jadi ada sebuah pola di dalam pola pola tertentu di dalamnya kalau dilihat yaitu benar-benar kecil nah makanya sedikit tambahan ilmu diberatnya manusia itu sendiri sebetulnya kumpulan dari kehidupan-kehidupan jadi kalau yang pelajari tentang mikrobiologi sel di dalam tubuh kita ini adalah sel-sel yang punya hidup dan mereka mati hidup mati hidup mati hidup mati terus 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 dan terus jadi kita ini sebenarnya fraktal juga kalau saya pendapat saya pribadi ini kita ini adalah fraktal kenapa kita adalah suatu pola di dalam polanya ada pola lagi itu bagaimana sel-sel itu kehidupan-kehidupan di dalamnya saling makanya tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa kita adalah mikrokosmos sementara alam semesternya adalah makrokosmos jadi kita tiada lain adalah miniatur dari alam semesternya karena di dalam tubuh kita ini banyak sekali kehidupan-kehidupan sel-sel itu makanya silahkan tanya kepada orang mikrobiologi benar nggak di dalam ya satu jari ini aja bisa terdiri dari ratusan belahan ribuan sel yang punya masa hidup oke lanjut kembali ke sini sebuah proyek yang mempunyai dimensi fraktal yaitu sesuatu yang mempunyai variasi yang sama dengan dirinya sendiri dan berbagi skala sehingga detail maksimal tidak akan pernah dapat tercapai dengan meningkatkan skala ada pun jenis-jenis jenis fraktal fraktal yang diturunkan dari geometri standar ini menggunakan transformasi iterasi pada bentuk-bentuk standar seperti garis lurus the cantor desk or the font coach curve itu contohnya ada juga segitiga the sierpinski triangle ataupun kubus the major major spon kemudian ada lagi jenis fraktal IFS yaitu iterated function system jenis fraktal ini diperkenalkan oleh Michael Bansley struktur dari fraktal ini ditentukan oleh satu set dari fungsi linear yang transformasinya terjadi berdasarkan seragaman translasi dan rotasi kemudian ada lagi jenis fraktal strength attractors ini merupakan representasi dari pergerakan chaos atau acak jadi ada suatu istilah namanya abstrak itu ternyata tidak abstrak kenapa pada tidak kondisi tertentu pada hitungan waktu tertentu dia sebenarnya membentuk suatu pola kita mengemandangnya berbentuk acak karena hanya melihat sedikit sampelnya kalau kita perbanyak per besar terus 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 terjadi ada suatu suatu pola nah ini disebut dengan fraktal kemudian ada plasma fraktal dibentuk dengan teknik gerak Brown atau algoritmati tengah kalau masih ingat di fisika gerak Brown terus 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 membentuk-bentuk berbagi berbagi berbagi-bagi-bagi hanya membentuk suatu ya pola tertentu ada lagi L-System atau Lindenmeyer yang tadi kelihatan gambar itu pohon ini grammar formal secara berulang yang berulang-ulang melakukan aturansi aturansi menjadi sebuah set akhirnya melihat suatu pohon makanya komputer bisa sekarang melukis pohon dengan cara Lindenmeyer ini ada lagi gambar fraktal yang dibuat menggunakan kiterasi dari fungsi polinomial atau jenis fraktal yang paling terkenal yaitu Julia dan Manderbrodt untuk Manderbrodt sendiri ini suatu penempatan titik C pada perulangan rumut Zn plus 1 dimana sama dengan Zn dikali Zn tambah C dan C adalah bilangan kompleksnya kemudian sebuah formula yang sederhana dimana caranya mengalih Z dengan dirinya sendiri jadi fungsi Z dikali dirinya sendiri kemudian tambahkan dengan C hasilnya disimpan pada Z yang baru kemudian dikalikan lagi tambahkan lagi bentuknya seperti ini ini gambar Manderbrodt sebelum zoom in dan kalau kita zoom in kita bisa lihat bentuknya mirip sekali dengan inangnya ada kutil-kutil kenapa ya kutil ya semutanya ya dikit-dikit kemudian kalau ini di-zoom lagi bentuknya jadi seperti ini ternyata ada lagi di-zoom lagi ternyata ada terus-menerus pengulangan-pengulangan oke sifat-sifat fraktal pertama sifatnya rekursif rekursif itu terus-menerus pengulangan kemudian ukuran yang berbeda-beda dan jumlah tidak terbatas serta sifatnya random tentu saja dimensinya non-integer kalau ini contoh yang mana fraktal yang mana bukan kalau ini bukan fraktal yang ini fraktal oke kita bahas satu persatu tentang contoh fraktal pertama coach snowflake fraktal ini dikembangkan oleh health phone coach untuk saya benar mengucapkannya pada tahun 1904 fraktal ini bersifat rekursif subdivisi disebut juga dengan coach island dimana rumusnya D sama dengan log X dibagi log Y jumlah serta baru yang terbentuk jumlah segment bentuknya akan seperti ini ini fraktal pertama garis kemudian dibagi dua dari setiap garis itu bagi dua setiap garis itu bagi dua setiap garis itu bagi dua jadi bentuknya kayak gini ya dulu penelitian penelitian orang wah ini suatu bentuk yang rumus yang apa sih anomali ada ahli matematika menurunkan rumus-rumus tidak mendapatkan jawabannya nguter terus kayak gini aduh nih kayaknya anomali tapi begitu dimasukkan dalam komputer ternyata dia membentuk suatu bentuk ya gambar yang ini kita namakan dimensi fraktal contohnya seperti itu dimensi dari fraktal sambil untuk subdivisi 123 dan sama garis dibagi dua setiap garis yang masih ada garis dibagi dua disini juga bagi dua yang ini juga bagi dua bagi dua terus jadi seperti ini disini juga yang ada dari sini dibagi dua jadi kayak gini disini guys begitu terus terus dan terus 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 ya tergantung berapa kali subdivisinya ada lagi box fraktal memiliki rumus pengembangan dari coach curve ya kalau tadi rumusnya simpel sekarang ini biasa isang gitu kan isang gimana kalau ya karena seorang ilmuwan itu mulai dari bagaimana bagaimana if 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 bagaimana jika bagaimana jika terus-terus akhirnya membentuk suatu bentuk fraktal yang berbeda seperti ini Hai pembagian 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 terus pembagian 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 terus dibagi-dibagi-dibagi banyak-banyak kemudian sirpensky triangle ini diperkenalkan pertama kali oleh watch close sirpensky ngomongnya sulit juga pada tahun 1916 rumusnya k bagian pangkatnya sama dengan satu dimana d sama dengan alone k dibagi alone n k adalah jumlah struktur baru terbentuk dan n jumlah segitiga dibagi 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 dibagi-bagi terus menerusnya ada lagi sirpensky carpet kalau tadi ada segitiga ini segi empat terus seperti baik untuk teorinya sekian oke sedikit penambahan tentang apa itu fraktal saya disini mengakses natural natural of code bisa kalian cek nanti di sini natural of code ini bicara tentang fraktal dan natural of code oleh Daniel Sifman Oke jadi bagi yang ingin tahu tentang fraktal lebih jauh lagi ya siapa tahu tertarik apa itu fraktal sebetulnya sebetulnya kemudian saya baru mendengar istilah fraktal misalnya silahkan bisa akses ini salah satunya Hai di sini banyak sekali sampel-sampel contoh-contoh dari fraktal itu sendiri oke oke kemudian the term of fraktal sendiri dijelaskan disini broken meaning broken was coined by the mathematician Benet Mendebrot 75 sesuai dengan yang di presentasi saya the fractal geometry of nature he define a fraktal as a road of fragmented geometric shape that can be split into part each of which is at least approximately reduced size copy of the whole di berapapun ukurannya itu polanya ya hai hai oke gambarnya seperti ini ada juga ini linden meyer pohon juga nih Hai lihat di sini dijelaskan nanti dibagi lagi setiap cabang satu garis ini berbagi-bagi menjadi dua tiap garis bagi menjadi dua tiap garis yang ini dua seperti-sepertinya what if yours to plug one brain from the tree and examine it on its own Oke kurang lebih seperti self-similarity Oke terus recursion selalu pengulangan 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 kemudian di sini juga diberikan contoh-contoh untuk kodingannya kebetulan sama kodingannya pakai processing Oke jadi kalian bisa mempraktekannya mempraktekkan kodingan kodingan-kodingan kecil-kecil ini untuk di apa ya dibuktikan kemudian setelah itu kalian pelajari perbagian-bagiannya ini Oke kalau ada yang tidak tahu misalnya rumus apakah ini misalnya draw circle kemudian apa lagi ellipse udah kita sudah belajar stroke sudah novel sudah ini hanya penempatan-penempatannya Oke akan jadi seperti ini menjadi suatu pola the cantor set with recursive function tadi di presentasi saya ada Oke seperti ini Hai bentuk terbagi dua terbagi dua terbagi dua bagi dua bagi dua bagi dua bagi dua bagi dua terus seperti itu coach Corp nr-ray saya listrik nih ini sama bagi 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 hari ini seperti ini Hai Oke ini penjelasannya perbagian-perbagiannya Hai saya di sini memberikan literasi tambahan penjelasan-penjelasannya silahkan bisa dibaca apabila ada pertanyaan meskipunnya seperti biasa bisa disampaikan grup kita untuk di diskusikan lebih lanjutnya kurang bentuknya seperti ini bisa nggak kalian membuat seperti ini dulu ketika saya menggunakan prakteknya menggunakan eh borlan plus plus itu tugasnya adalah membuat seperti ini Hai kodingannya sangat panjang sekali Oke baik eh sampai disini dulu perjumpaan kita kita lanjut di video berikutnya itu atau di sesion berikutnya tentang prakteknya seperti biasa kita pakai proses Oke kurang yang lebihnya saya mohon maaf air kata Bilai Taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik Bismillahirrahmanirrahim kita ketemu lagi kali ini untuk prakteknya prakteknya kita ya tentu saja sesuai dengan teorinya bicara tentang fraktal maka prakteknya juga bicara tentang fraktal dan kebetulan untuk fraktal itu sendiri di processing processing itu sudah ada contohnya tetapi saya mengambil contoh dari forum processing yang seperti katakan bahwa di forum-forum itu banyak sekali yang sudah sharing-sharing tentang ya pembuatan-pembuatan yang mungkin kita ingin sesuatu memodifikasi segala dua macamnya itu diberikan dan karena processing ini adalah open source maka eh di forum kita bisa menemukan banyak sekali eh orang-orang yang berbaik hati di sana yang berbagi untuk kemudian bisa kita gunakan dan tentu saja jangan lupa kita berikan terima kasih dan sejenisnya dengan tidak melupakan bahwa apa yang kita gunakan kodingan tersebut itu tiada lain adalah dari hasil jiripaya mereka Oke ini salah satu contohnya yang saya ambil dari Oke ini animasinya pembuatan fraktalnya lihat mulai dari lingkaran bagi terus 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 dan terus berjalan 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 menjadi suatu Hai oh traktal yang berjalan 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 dan ini saya ambil dari Oke di sini Hai traktal banyak sekali di forum-forumnya Hai Oke contoh lainnya Hai mana tadi Hai Sorry Hai ini juga saya ambil dari sini Hai fraktal luar biasa Hai luar biasa sekali bentuk-bentuk fraktalnya Hai kemudian saya juga ambil dari sini Hai ini kodingannya Hai dari siap ini di box punya siap ini dan jerry Douglas ini Hai di contohkan saya copy kemudian saya contohkan saya pasir sini dijalankan berfungsi nah tugas kalian adalah bagaimana caranya eh pelajari perbaris-perbarisnya karena apa karena di processing itu sendiri sebetulnya untuk tadi mandelboard kemudian apalagi mandelboard eh sis penskia kis penskia susah Oke sudah ada jadi kalau kalian buka processing kalian kemudian file example di sini sudah ada nah tadi itu saya ada gimana ya bentar yang tentang Hai 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 bentar Hai geometri hai 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 sudah dibuatkan Hai sudah dibuatkan sepertinya Hai ini kodingannya cukup simpel ya kodingannya Hai 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 cukup simpel Hai jadinya pun seperti itu Hai atau Hai Hai contoh mandelbrod mandelbrod Hai ini pun cukup simpel sudah dibuatkan Hai kodingannya sudah ada bentukkan pendekan 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 hai 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 selihat Hai kemudian Hai pendekan title Hai Oke ini Hai Pantyjri ini membuktikan bahwa prosesnya sudah memberikan contoh-contoh yang diperlukan untuk mengenal atau memberikan kemenangan tentang fraktal seperti itu atau ini 3 nah lihat 3 kalau dilihat diperjelas berbesar punya setiap baris berbagi 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 menjadi seperti ini baik jadi saya tidak akan mengetik kodingan seperti yang sebelumnya nah kalian bisa membukanya ini dari proses sudah ada bisa dipelajari perbarisan baris-barisnya Oke karena disini juga diberikan penjelasan-penjelasan move to the end of the branch okay now for myself to draw to new branch jadi di example ini udah dijelaskan setiap barisnya pun sudah diberikan komentar-komentar untuk mengetahui perintah ini untuk apa perintah ini untuk apa Oke jadi kalian bisa belajarinya dari sini kemudian jika ingin berapa ya eksplorasi di processing forum sudah banyak sekali sampel-sampel bentuk-bentuk lainnya yang dibuat Oke kemudian agar kalian apa biasanya kan kalau udah adalah tinggal dibuka aja akhirnya tidak tidak mencoba karena namanya ngoding itu sebetulnya kalau tidak mempraktekkan mengetikan sendiri ya bukan ngoding itu bukan praktek cuman lihat Oh ya kayak gitu udah selesai apalagi dari contohnya kita download bisa aja tinggal melepas maka saya minta kepada kalian itu untuk mengerjakan bagian ini nah selesai di sini tidak ada gambarnya tetapi kalau kalian ada yang membaca bagian sininya bisa ketahuan kalian akan gambar kemudian ikat buktikan buat sendiri oke gambar apakah oke baik sekian saja untuk praktek kita kali ini tidak terlalu panjang karena sudah banyak sekali sampel-sampelnya sudah ada di forum-forum hingga kita bagaimana melakukan ya mempraktekan akhir kata bila tapi udah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh